Yung Kawasaki Ninja 250, Ninja 250, 2 silinder Kalau kita ngomongin segmen motor 250cc 2 silinder di tanah air Tentunya kita pasti ingat satu nama yang paling dikenal Tidak lain dan tidak bukan adalah Kawasaki Ninja Karena Ninja adalah pionir sebagai motor 250cc 2 silinder 4 tak pertama di Indonesia Nah jadi di video kali ini, tema kita adalah Membahas soal betapa kuatnya nama Kawasaki Ninja Sebagai motor sport firing di kelas 250cc Dan strategi anti-mainstream yang menjadi jalan ninja dari Kawasaki Mungkin di video ini, kalian tidak akan menemukan sedikitpun pembahasan soal ZX-4R Yang katanya udah siap dirilis ya Nggak, kita nggak akan bahas itu Kita fokusnya hanya di kelas 250cc Jadi, mari kita mulai Let's go! Nama Ninja tentunya sudah sangat melekat sebagai motor berfiring di Indonesia Orang awam soal motor pasti menyebut motor yang pakai firing adalah Ninja Nggak peduli apapun itu brandnya dan apapun itu warnanya Pokoknya selama motor itu berfiring, berarti itu adalah Ninja Kawasaki Ninja 250cc 2 silinder sudah eksis di Indonesia sejak tahun 2008 silam Melalui Ninja 250R atau kalau disini biasa disebut dengan Ninja Carbu Dan memiliki kode produksi EX250C Ninja 250R eksis dari tahun 2008 sampai tahun 2012 Dan selama masa itu, Ninja 250R carbu benar-benar tidak memiliki satupun rival atau pesaing di kelas yang sama dari pabrikan lain Ia maklum karena di tahun itu, sport 250 memang masih belum terlalu populer dan masih dianggap sebagai motor yang sangat segmented Sampai pada akhirnya tahun 2013, Kawasaki memperbarui Ninja 250R menjadi Ninja 250 Fuel Injection Atau kita biasa menyebutnya dengan Ninja 250 Fi Dengan konsep all new, dimana semua bagiannya dibuat seutuhnya baru Mesin dan teknologi semuanya benar-benar baru Lahirnya produk Ninja 250 Fi ini mampu memperkuat image Ninja sebagai motor sport firing 250cc 2 silinder Model terbaru ini sangat disukai oleh para konsumen Terbukti dengan larisnya penjualan Ninja 250 Fi Yang artinya, ketertarikan konsumen terhadap motor berfiring sudah semakin meningkat Dan kehadiran Ninja 250 Fi secara tidak langsung sudah menggeser minat pasar kendaraan roda 2 Dengan semakin kuatnya identitas nama Ninja di segmen sport firing 1.4 liter Ternyata mampu memancing pabrikan lain untuk ikut terjun dan berlomba-lomba membuat motor firing 250cc Yamaha merilis R25 yang digadang-gadang sebagai Ninja Fi Killer Yang ternyata perlawanannya ya cuma segitu doang Dan pada tahun 2016, Honda akhirnya menciptakan CBR250RR Dengan spesifikasi mesin, parts, dan komponen di atas rata-rata Ya meskipun agak telat sih Melihat apa yang dilakukan rivalnya, Kawasaki tetap enjoy dan tidak terburu-buru Kawasaki baru merespon para rivalnya di tahun berikutnya Tepatnya tahun 2017, melalui All New Ninja 250 Meskipun parts All New Ninja tergolong biasa aja Dan tidak seistimewa CBR250RR Seperti contohnya penggunaan suspensi yang masih teleskopik Dan swing armnya juga masih model kotak Tapi nyatanya, penjualan All New Ninja mampu mengusul CBR250RR Yang punya berbagai fitur dan komponen istimewa Sekali lagi nih, ini adalah bukti betapa kuat dan sudah melekatnya nama Ninja sebagai motor sport berfiring Yang tentunya tidak akan mudah untuk digulingkan Tiga tahun setelah rilisnya All New Ninja 250 Kawasaki kembali mengegarkan dunia roda 2 Dengan merilis sebuah motor yang sudah lama dirumorkan sejak bertahun-tahun lamanya 250cc 4 silinder, yaitu ZX25R Rumor kehadiran motor Kawasaki bermesin 250cc 4 silinder Sebenarnya sudah diindus sejak tahun 2014 lalu Tapi banyak yang menyebut kalau ini hanyalah segedar gosip Tapi kenyataannya, Kawasaki benar-benar mewujudkan hal yang dianggap angan-angan ini Menjadi kenyataan ke dalam sosok ZX25R Dan penjualan di tahun pertamanya pun cukup moncer dan laris manis Meskipun target produksinya sebenarnya juga agak banyak Sekitar 2000 unit per tahun Dan Kawasaki Motor Indonesia menyebut kalau penjualan ZX25R berhasil melampaui target awal yang sudah mereka tentukan Emang pada sultan ya kan warga plus 62 ini Jika kita mengikuti perjalanan Kawasaki 250 dari tahun ke tahun Seperti yang sudah saya rangkum tadi, ini terlihat seperti sebuah ambisi besar Dimana Kawasaki seolah-olah seperti tidak ingin dikalahkan dan tidak ingin diganggu kekuasaannya di kelas 250cc Mungkin bisa aja kelihatannya memang begitu ya Tapi percaya atau tidak, ini semua adalah strategi dari Kawasaki Untuk tetap bisa mendapatkan cuan atau keuntungan dari produk motor bersesi kecil seperti keluarga Ninja 250 Kita semua tentunya tahu kan, Motor Matic dan Maxi Scooter di Indonesia adalah lahan basah untuk produsen motor mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya Namun sekarang ini, Kawasaki belum mau ikut terjun untuk mencari cuan dari lahan basah tersebut Kenapa? Karena Kawasaki tidak seperti pabrikan Jepang lainnya Yang bisa leluasa untuk membuat dan menjual Motor Matic dan Maxi Scooter sesuka hatinya Karena Kawasaki tidak pernah secara langsung membuat Motor Matic Beberapa Matic yang pernah dibuat Kawasaki adalah hasil kolaborasi dengan pabrikan lain Di antaranya seperti Kawasaki Epsilon yang merupakan hasil kerjasamanya dengan Suzuki Dan Kawasaki J125 dan J300 yang merupakan hasil kolaborasi Kawasaki dengan Kimco Yang dimana produk tersebut sekarang ini sangat mustahil untuk dijual di Indonesia Karena harus didatangkan secara CBU yang tentunya nanti harganya pasti gak ngotak Dan itu pun tergantung dari persetujuan Suzuki ataupun Kimco Jadi tidak semudah itu Subagio Maka dari itu salah satu cara untuk tetap bisa mendapatkan keuntungan dari produk mocilnya adalah Dengan memanfaatkan nama besar Ninja yang sudah sangat melekat di Indonesia Dan Kawasaki disini sudah berhasil memanfaatkan nama besar Ninja melalui Ninja 250 dan ZX25R Dan bahkan sampai sekarang ini hanya Kawasaki yang berani untuk membuat Motor 250cc dengan konfigurasi 4 silinder Banyak rumor dari pabrikan lain yang katanya juga akan ikut-ikutan membuat Motor 250cc 4 silinder Seperti contohnya R25 4 silinder CBR250RR 4 silinder GSX254 Enggak sih kayaknya Tapi sampai sekarang, sampai video ini di-upload Semua kabar itu memang hanya segedar gosip Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti Para rival ini pada akhirnya mungkin juga akan membuat Motor 250cc 4 silinder Tapi yang jelas, Kawasaki sekarang ini kembali menjadi pionil the next level motor 1.4 liter Dengan melahirkan 250cc 4 silinder pertama di era sistem injeksi sekarang ini Tentunya peristiwa ini mirip seperti apa yang dilakukan mereka pada tahun 2008 lalu Melalui Ninja 250R Carbu sebagai Motor 250cc 2 silinder pertama di Indonesia Tapi, apa yang dilakukan Kawasaki ini secara tidak langsung justru membuat konsumen roda 2 di Indonesia Memiliki standar tinggi dalam memilih Motor 250cc Dimana mancet konsumen tanah air adalah Motor 250cc itu minimal harus 2 silinder Kalau 1 silinder ya mendingan skip aja dulu Betul atau tidak? Sebagai buktinya, Ninja 250RR Mono menjadi kurang diminati dan kurang laku di basaran Meskipun sama-sama memiliki nama Ninja 250 Oke, itu adalah sedikit pembahasan dari saya soal jalan Ninja dari Kawasaki Kalau kalian mau revisi atau berpendapat, silahkan tulis di kolom komentar Nama saya Awang, stay safe and I'll see you in the next video Peace! 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 ранamerimen